musik 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 Oke, ini bunker Monaco Sekarang kita jalan-jalan di dunia Monaco musik 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 Salah satu yang paling terkenal di Monaco ini adalah Monaco Grand Prix sebuah balapan formulawan yang diadakan tiap bulan Mei sejak tahun 1929. Balapan tersebut dianggap sebagai salah satu yang terpenting dan paling bergensi di dunia musik 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 Monaco itu negara kedua terkecil di dunia Setelah Vatican City Tapi negara ini sangat-sangat kaya Punya paling banyak miliarder Dan jutawan per kapita di dunia Memang negara sekecil sekali Karena cuma 2 km persegi Jadi itu sudah Perancis Ini Monaco Di bawah kita ini Port Vercules Sekarang kita lagi di The Rock Ada Palas Pangerannya disini Dia tinggal disini Bisa dikunjungi di bagian-bagian tertentu Dan bulan-bulan tertentu saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ada Botanical Garden Sangat cantik Dan karena iklimnya yang sangat nyaman Sepanjang tahun Disini kita harus melihat banyak sekali Tanaman-tanaman hias Yang walaupun winter-winter gini Masih mekar Masih bagus Lalu kita sampai menjalan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Monaco ini tempat yang mahal Untuk makan di luar Cuma kalau kita tempat-tempat seperti ini Fast food Ini bisa dapat lebih murah Ya banyak buihan Buat banyak selera Yuk Pada abad ke-6 sebelum masehi Bangsa Yunani kuno dari kolonel Masailia Atau sekarang Marseo Datang ke daerah ini Dan mendirikan Monoikus Sebagai pelabuhan penting di Laut Tengah Menurut legenda Hercules pernah singgah Dan membangun daerah tersebut Karena sangat disegani oleh penduduk Poloni Sebuah kuil didirikan untuknya Dan pelabuhan utama mereka pun Diberi nama Port Hercules Pembeli nama Sampai jumpa di video selanjutnya Dan membangun daerah tersebut Dan membangun daerah tersebut Kita sekarang lagi di kasino Monte Carlo, kasino paling terkenal di dunia. Kasino ini favoritnya James Bond, dalamnya keren banget. Tapi tau gak Anda, kalau penduduk Monaco sendiri, dilarang masuk. Jadi cuman buat turis, kalau mau menghaburkan duit, paling enak dimana? Dilarang kita ini Hotel de Paris, keliatannya aja antik, cuma dia hotel baru. Seputar Monaco, kita bisa melihat tanda pakai jalan seperti ini, merah putih, itu jalur yang dipakai buat formulawan. Hari ini hari Minggu, jadi pada toko, pada tutup semuanya. Tapi kalau mau belanja, disini pusatnya. Ada macam-macam toko brand disini, dari Atomest, Goyard, Louis Vuitton, sampai Chanel ada di belakang sana. Kanata di belakang. Kanata di belakang. Kanata di belakang. Sekarang kita meninggalkan Monaco untuk menuju S Village di Perancis. Perjalanan dari Monaco ke S butuh waktu sekitar 15 menit dan pemain lainnya itu indah sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini terkenalnya sama pabriknya Fragonard. Fragonard itu adalah pembuat parfum paling terkenal dari Perancis. Dan ini di sini ada workshop kecilnya tapi di sini hanya buat sabun. Yang pusatnya itu di Kota Grasse di Provence. Yuk kita lihat di dalam sebentar. Harus bisa nebak ini dari apa dari sini. Susah banget. Terima kasih telah menonton! Desa kecil. Di atas bukit pemakanannya keren banget. Yuk kita jalan! Village Edge yang tingginya beratus meter di pinggir laut ini hanya bisa dijelajahi dengan perjalan kaki. Sayangnya karena banyak tangga, desa ini tidak aksesibel oleh kursi roda maupun baby stroller. Selain stamina yang memadai, jangan lupa memakai sepatu yang nyaman ya. Siapa tahu layaknya Walt Disney yang sempat tinggal di desa ini, Anda bisa jatuh cinta dengannya. Bagaimana tidak tiap pojok dan lorong desa ini sangat pas untuk foto-foto ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!